Intro Kantor pengawasan dan pelayanan MBE dan Cukai Timi pertama kantor pos kosar baru Setiap harinya melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Barang kiriman pos internasional Ini kan pelayanan saya itu ngirip enam Tapi diterimanya emang sih satu ya Jadi yang lima disita Nah seandainya yang lima itu kita mau urus Supaya kita bisa dapat bagaimana ya Disini tuh wahin Emang sih di ketentuan Maksimalkan satu liter ya Seandainya yang lima itu kita mau proses Supaya kita bisa dapat Ada solusi Hari ini ada pengguna jasa yang datang ke kantor biaya cukai pasar baru Untuk menanyakan perihal kiriman yang diterimanya Yang berisi enam botol minuman mengandung air dan alkohol Tapi dia hanya mendapatkan satu botol saja Berdasarkan surat bukti penindakan yang diterima oleh pengguna jasa tersebut Bahwa terdapat lima botol yang ditegah oleh biaya cukai Pengguna jasa tersebut datang ke kantor kami Untuk menanyakan apakah lima botol yang ditegah tersebut masih dapat diurus Sehingga pengguna jasa tersebut dapat memperoleh lima botol yang ditegah tersebut Sama Robert ya Masalahnya apa pak? Yang diterima cuma satu Yang diterima cuma satu Karena emang sih Itu ada serat bukti penindakan ini Emang disita ya Yang saya tahu juga kataku banyak kan satu liter Sama satu liter ya 350 ml patol kiriman pos Jadi menurut undang-undang cukai yang ini Pasal 9 E3 Aturan pemasukan MMA Minuman mengandung air dan alkohol Yang melalui kiriman pos Aturannya 350 ml pembatasan Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 109 tahun 2010 Mengenai tata cara pembesaran cukai Bahwa untuk barang kiriman Jumlah paling banyak yang dibebaskan cukainya adalah Untuk minuman itu maksimal 350 ml Sedangkan untuk hasil tembakau Berupa sigaret itu maksimal 40 batang Untuk cerutu maksimal 10 batang Dan untuk tembakau iris maksimal 40 gram Nah kalau misalnya ini MMA ini langsung datang Ternyata dia lebih dari 350 meter itu langsung dimusnahkan Oh dimusnahkan Iya Langsung dimusnahkan Kalau melebihi dari pembatasan Yang sudah diterapkan Undang-Undang ini Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 Jadi 5 botol Bapak cuma 1 botol itu nyampainya ya Itu masalahnya alasan kita Buat sudah dimusnahkan Oke lah saya berima ini asalnya Menurut saya seandainya yang 5 itu Kita mau urus dengan ketentuan Oh ya gak bisa kan harus 350 ml Terus sekali masuk Jadi dimusnahkan ya Terhadap 5 botol yang dilakukan penegahan tersebut Akan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menjadi barang dikuasi negara Barang milik negara Dan akhirnya kita ajukan permohonan untuk pemusnahan Kantor pengawasan dan pelayanan BIA Cuketi Secara periodik melakukan pemusnahan terhadap Barang-barang hasil penindakan Setiap 3 bulan Sehingga dalam setahun kita melakukan pemusnahan 3-4 kali pemusnahan Pada saat proses pemusnahan tersebut Dihadiri dan disaksikan juga oleh Perwakilan dari PT POS Indonesia Dari karantina Dan juga dari kejaksaan Proses pemusnahan kita lakukan secara terbuka Di lobby kantor kami Sehingga masyarakat umum maupun publik Bisa langsung ikut menyaksikan proses pemusnahan tersebut Pemusnahan pertama-tama dilakukan secara simbolis terlebih dahulu Dari masing-masing perwakilan Seperti dari Kampil Jakarta Maupun dari karantina Dari kejaksaan maupun dari PT POS Indonesia Setelah itu Pemusnahan dilakukan oleh petugas kami Pemusnahan barang hasil tegahan tersebut Dilakukan dengan cara Menghilangkan fungsi dari Barang tersebut Sehingga sudah tidak dapat Dikonsumsi lagi atau digunakan lagi oleh Masyarakat Contohnya Apabila barang tersebut Berupa obat-obatan Maka akan kita keluarkan isinya Kita masukkan ke dalam air yang Kotor Sehingga Sudah tidak dapat dikonsumsi lagi Apabila minuman Akan kita pecahkan botolnya Kita tuangkan ke dalam air yang Dicapur dengan air sabun Sehingga sudah tidak dapat dikonsumsi lagi Begitu juga dengan barang-barang lainnya Seperti CD Maupun DVD Maupun pakaian Maupun rangka bekas Mesin bekas Dirusat Sehingga sudah tidak dapat Dimanfaatkan lagi Kami berharap Masyarakat lebih memahami Mengenai peraturan Mengenai barang-larangan Dan pebatasan Di Indonesia Sehingga Masyarakat Tidak akan merasa dirugikan Terima kasih telah menonton!